Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, ada satu video Yang memberikan tantangan kepada saya Tantangan duel, tantangan Debat, tantangan diskusi Begini, begitu, pokoknya Orang ini ingin nentang saya Segala aspek, dari segala aspek Entah itu duel fisik, ataupun duel debat Dan keren teman-teman Dia langsung belak-belakan ya teman-teman Dia sangat belak-belakan disitu Dan memberikan pernyataan yang Kalau menurut saya, ini sesuatu yang perlu Kita dengarkan, bagaimana dia Memberikan tantangan itu kepada saya Bahkan dia tidak segan-segan, bisa Mendatangi saya, mau mendatangi saya Katanya, wow Harry Price mau didatangi Emang segampang itu mendatangi orang Lalu main gerbek-gerbek, pukul-pukulan Allah Coba kita langsung simak Seperti apa videonya, karena video ini Real ya teman-teman, karena memang Pernyataan-pernyataan seperti ini ada Ada beberapa orang yang benar-benar menyatakan Seperti ini, Harry Price itu diancam Diancam-ancam pokoknya, coba kita simak Video ini Spesial ya teman-teman Spesial untuk Harry Price Dengarkan itu, Harry Price Coba nanti Teman-teman share ini kepada Harry Price Sudah keterlaluan nih orang Luar biasa Keterlaluannya Tidak tahu diri Kalau bahas silat, silat aja Jangan bahas-bahas agama Apalagi sekarang Sudah berani dia bahas Tahlilan Coba simak ini teman-teman Video ini Berani sekali dia Begitulah keputusan dari Nahdlatul ulama Pada tahun 1926 NU dan Muhammadiyah Sepakat teman-teman Kalau ini adalah Bid'ah yang tercelah Bukan Harry Price Yang ngomong Kalau kalian mengajak Debat Harry Price Dan membodoh-bodohi saya Sama artinya Kalian membodoh-bodohi Muhammadiyah dan NU ini Ya Begitu Saya apa? Saya memang Ilmu saya tidak sampai Kepada disitu Tapi dengan fatwa seperti ini Saya sudah tahu Mana yang benar Mana yang tidak Saya membuat video ini di Youtube Untuk mengajak kalian semua Berpikir teman-teman Berpikir akan ada istiadat Yang dijadikan Ritual Ibadah ini Berpikir akan ada istiadat Yang dijadikan Ritual Ibadah ini Ya bukan saya yang ngomong Hei Pras Sampaian Seorang pesilat ya Seorang pendekar Pernah naik pencakdor enggak? Sampaian mau Saya datangi Saya akan bawa Ormas loh Ormas Atau berani duel dengan saya Sampaian pesilat kan? Naik kita ke pencakdor Berani enggak? Eh Si Pras Kalau sampeian Seorang pendekar Seorang pesilat Bahas saja Di konten Anda Di channel Youtube Anda Bahas tentang silat Jangan bahas-bahas Tentang tahlilan Itu bukan porsi Anda Belum pernah nih Orang ini Si Pras ini Belum pernah didatangi Belum pernah duel ya Tanding kita Berani enggak? Pras Pras Kalau bahas silat Silat aja Pras Ini tidak teman-teman Bikin konten Bahas tentang Tahlilan Berani sekali dia Berani sekali dia menyatakan bahwa Tahlilan ini Adalah Hanya adat istiadat kebiasaan saja Ini menyinggung kami Ini Pras Ayo kita duel Begitulah keputusan dari Nahdlatul Ulama Pada tahun 1926 NU dan Muhammadiyah Sepakat teman-teman Kalau ini adalah Bid'ah yang terjelah Bukan Harry Pras yang ngomong Kalau kalian mengajak Deman Harry Pras Dan membodoh-bodohi saya Sama artinya Kalian membodoh-bodohi Muhammadiyah dan NU ini Ya Begitu Saya apa? Saya memang ilmu saya Tidak sampai kepada disitu Tapi dengan fatwa seperti ini Saya sudah tahu Mana yang benar Mana yang tidak Saya membuat video ini di Youtube Untuk mengajak kalian semua Berpikir teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keringatan Kepada Mas Harry Pras ya Di Eho Ya Videonya di Eho Kalau yang tadi kan Logatnya agak Madura gitu ya Seperti saya Tadi itu Yang sekarang di Eho Allah Ngapain harus di Eho Ngapain Biar terkesan keluar dari Suara sound gitu ya Mungkin Kalau Mas Harry Pras Berbicara tentang agama Itu harus bawa kitab Kitab Bawa referensi Kalau Mas Harry Pras Bahas tentang tahlilan Ayo kita left Naik left Kita Kita diskusi Kita debat left Kita bahas tahlilan Silahkan Mas Harry Pras nanti Bawa kitab-kitabnya Kitab-kitab Referensinya Atau jangan-jangan Mas Harry Pras ini Tidak bisa baca kitab ya Makanya Mas Harry Pras Mondok dulu Mondok dulu Nyantri dulu Mas Harry Pras Baru bahas-bahas tentang tahlilan Saya ini Mas Harry Pras Tidak sombong ya Tidak sombong Saya punya kitab Satu kontainer Saya sudah fakih Baca kitab Arak bundok Kitab kuning Kitab hijau Yang pink juga ada Mari kita bahas Kita diskusi Kita left Tapi masalahnya Saya tidak bisa Bagaimana caranya left Nanti kita bisa Coba nanti hubungi Mas Dori Sepredi mungkin Kita naik left di Tendernya Mas Dori Sepredi Karena jujur Mas Harry Saya tidak bisa left Tapi saya ingin diskusi Sera-laft dengan Mas Di Pras Tentang masalah tahlilannya ini Jadi menurut Mas Di Pras Tahlilannya itu adalah Suatu kebiasaannya Suatu adat istiadat Coba tunjukkan Dalilnya mana Dalil Bisa baca kitab Tidak Saya punya satu kontainer Satu kontainer Ada sepuluh Buku Kitab Yang akan membantah Ternyataan Mas Di Pras Tapi ujung-ujungnya Setelah saya tantang Mas Di Pras ini Saya sepakat Ternyata Tahlilan itu Memang Bukan dari Nabi Muhammad S.A.W Bukan dari Nabi Bukan juga dari sahabat Tradisi Gimana ya Tapi saya punya kitab loh Saya bisa Baca kitab loh Saya bisa baca kitab Mas Di Pras bisa Jadi teman-teman Tahlilan ini adalah Pembahasan klasik sebetulnya Dari dulu di Indonesia ini Sudah ada pembahasan tentang Tahlilan Perbedaan pendapat Tentang tahlilan Jadi Kembali hangat nih teman-teman Ketika Mas Di Pras Kembali Mengangkat tentang Masalah tahlilan Di konten beliau Jadi banyak yang tidak suka Banyak yang tidak suka Ketika Mas Di Pras Mengangkat Tentang masalah tahlilan Oke teman-teman Disini kita garis bawahi dulu Yang kita bahas disini adalah Acara 7 hari 100 hari 40 hari Atau 1000 hari Setelah Adanya seseorang yang meninggal dunia Betul Bukan kita bahas tentang masalah Tahlilnya Tentang tahlil La ilaha illallah Kalimat tahlil ini adalah Kalimat zikir yang paling mulia Bahkan teman-teman Barang siapa Di akhir hayatnya Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka insya Allah Akan masuk ke dalam surga Surga Jadi yang kita bahas disini adalah Atau yang dibahas oleh Mas Di Pras Tentang masalah 3 hari 7 hari 40 hari 100 hari 1000 hari Setelah kematian Nah perkara ini teman-teman Adalah perkara yang tidak ada Dasarnya dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga tidak ada Asalnya dari Para sahabat Bahkan Saya potong dulu Mas Eski Disini Ada yang share kepada saya Bahwa tradisi itu memang Kata Muhammadiyah Bukan kata Heri Pras Kata Muhammadiyah Dari tradisi orang Hindu Yang dimana ada Kepercayaan-kepercayaan Arwah-arwah Terus kepercayaan ini itu Mengenai 3 hari 5 hari 7 hari 9 hari Sampai ke 40 hari Itu Ada Dan disini saya akan Bajakan bagaimana Prosesi-prosesi Di dalam Kepercayaan orang Hindu itu Agar kalian bisa Tahu bersama Teman-teman Ya disini Saya di-share Satu artikel Yang dimana disini Ritual kematian Sesuai keyakinan Hindu teman-teman Disini dijelaskan Bahwa upacara Kematian dalam Hindu Kita garis bawahi dulu Upacara kematian Dalam Hindu Dalam keyakinan Hindu Meninggal di rumah Dianggap lebih baik Daripada meninggal di rumah sakit Kematian bisa datang Kapan saja Oleh berbagai sebab Dan tidak dapat Dicegah Para kerabat orang yang meninggal Umumnya akan Menempatkan orang tersebut Di kamar Dengan posisi kepala Menghadap timur Dan menghadap penerangan Di dekat kepalanya Sementara itu Anggota keluarga Dan semua orang Akan melantunkan doa Jadi berdoa bersama-sama Ini Yang mungkin Disebut oleh Muhammadiyah Kalau Prosesi-prosesi ini Sama Dengan yang ada Di dalam Tahlilan itu Ada kumpul-kumpul bersama Antara keluarga dan lain sebagainya Lalu melantunkan doa-doa Secara berjemaah Begitu Nah disini dijelaskan teman-teman Nah ini yang disebut oleh Muhammadiyah itu Bahwa ada kemiripan dari segi hari-harinya Perayaan-perayaannya Pada hari ketiga Lima Tujuh Atau pada hari kesembilan Orang-orang akan berkumpul Untuk santapan Bukan yang dimaksud Orang Tahlilan itu Meniru tradisi Hindu Bacaan-bacaannya Jangan kalian salah paham Hindu tidak kenal Tauhid Tidak kenal Salawat kepada Nabi Bacaannya berbeda Tapi tradisinya mirip Sama seperti Syiah Dengan Sufi Merangka-rangka Kekuburan Menghias-hias Kuburan Bangun-bangun Kuburan Itu Kalian nanti mau di Analogikan dengan Syiah Tidak mau Mau jelas sama itu Dan ini juga sama Makan-makan bersama Dimana di dalam tahlilan Itu memang benar Bacaan ada tahlil Ada zikir Ada bacaan yasin Ada doa bersama Itu benar-benar tidak ada Di dalam ajaran Hindu Tetapi disini Tradisinya sama Meyakini Tiga hari Lima hari Tujuh hari Sama Ini yang dimaksud oleh Muhammadiyah Berkumpul Berdoa bersama Lalu makan-makan Ya Sama gak? Sama Lalu dengan menu Makanan kesukaan Almarhum Ya misalkan yang meninggal itu Suka Sati goleh Begitu ya Jadi makan Sati goleh Berjamaah Makanan pertama kali Akan ditawarkan Pada orang meninggal Pada hari ke 31 Wuduh 31 Ini sampai 40 hari Katanya Maka akan diadakan Upacara dengan bersih-bersih rumah Jika diperlukan Seorang Imam Hindu Melakukan Sapindi Karana Apa ini Sapindi Karana Mungkin istilah mereka Untuk menandai Transisi dari Almarhum Yang telah bergabung Dengan para leluhur Jadi yang dimaksud oleh Muhammadiyah Ya ini Bukan bacaan-bacaannya Yang sama Kadang ada orang Yang salah persepsi Dan salah pokoknya Mereka menganggap Oh tradisi Hindu Diadopsi oleh Apa namanya Islam Meyakini 3 hari Ya ini Ininya yang sama Meyakini arwah-arwah ini Ada perkara ini Dalam kubur Begini-begitu Sampai-sampai Melakukan ritual-ritual Makan Makan-makan bersama Sampai 7 hari 40 hari Ini juga Jangan disamakan Untuk mencari Pembenaran Kalau Nabi Muhammad Dulu ketika Puasa Ashura itu Meniru orang Yahudi Jadi ini fenomenanya Sama ketika Rasulullah S.A.W. Disuruh Berpindah Qiblat Dari Kaabah Lalu menghadap Ke Majidil Aqsa Disitu meskipun Rasulullah S.A.W. tidak senang Solat menghadap Masjidil Aqsa Tetap dilaksanakan Teman-teman Karena itu sesuatu Yang telah diperintahkan Tetapi setelah itu Karena Rasulullah Ada ketidaknyamanan Solat menghadap Masjidil Aqsa itu Akhirnya Allah S.W.T. Memerintahkan Nabi Muhammad Untuk solat menghadap Ke Kaabah kembali Dan begitu pun Teman-teman Dengan tahlilan ini Ritual-ritual 3 hari 7 hari 40 hari 100 hari Dan seterusnya itu Ini kan sudah Diajarkan oleh Hindu Hindu ini juga Termasuk agama yang tua Teman-teman Dimana sebelum Islam masuk ke Indonesia Sudah ada Hindu Jadi analoginya Begitu teman-teman Kalau perkara 3 hari 7 hari 40 hari 100 1000 Setahun Dan lain sebagainya itu Itu benar-benar baik Dan perkara goibnya Sama yang seperti Dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad Pasti Nabi Muhammad Diberikan informasi Oleh Allah S.W.T. Untuk melakukan Acara makan-makan bersama Ketika orang yang dicintai Nabi Muhammad meninggal Mendoakan bersama Begini Begitu Dan lain sebagainya Mirip seperti Yang dilakukan oleh Hindu Tetapi apa Rasulullah tidak Mengajarkan itu Teman-teman Tidak mencontohkan itu Dan inilah Mungkin Alasan dari Muhammadiyah Menyatakan Kalau perkara tahlilan ini Meniru Hindu Tradisi Hindu Jadi jangan Jangan disamakan Ya disini Ya disini kan saya lebih Memilih kepada pendapat Salafi dan Muhammadiyah Ya kalau kalian Mau bertahan dengan itu Dan mau mencari-cari Pembenaran Ya silahkan Silahkan Kita juga tidak Maksa kalian harus Begini Harus begitu Kita akan bertanggung jawab Masing-masing Coba kita simak lagi Apa yang disampaikan oleh Mas Reski ini Ya Namun teman-teman Menurut Ustadz Adi Hidayat Tahlilan ini Mulai adanya Di Indonesia ini saja Adanya Wali Songo Dakwahnya Wali Songo Oke Kita dengar saja teman-teman Bagaimana pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat Oke teman-teman Langsung saja Mari kita simak Konsep itu menyebar di masa Nabi Masa sahabat Sampai kemudian Para ulema-ulema soleh Datang ke Nusantara Dan menyebarkan Dilih-dilih kebaikan itu Sikat cerita Kisahnya dimuli pada saat Ada pertemuan Di Ampel Denta Di wilayah Surabaya Yang pada saat itu Dipimpin kemudian oleh Sunang Giri Masanya Sunang Giri ya Di Ampel Di wilayah Surabaya Ada penyampaian-penyampaian Terkhusus dari Rakyat Rahmat Yang dikenal dengan Sunang Kelijaga Sunang Kelijaga Sekarang daerahnya Semarang ke arah Demak Begitu Anda lurus Ada patahan ke kanan Anda lurus saja Nanti ada gelokan ke arah kanan Itu ada tulisan di situ Kemudian beliau mengajukan Satu situasi yang terjadi Di wilayah dakwah beliau Wilayah dakwah beliau Menyampaikan Masyarakat disini Punya kebiasaan Kalau ada yang meninggal dunia Maaf ya Yang terjadi Pesta-pesta Ada yang makan Ada yang minum Ada yang mabuk-mabuk Dan sebagainya Makan dilakukan selama tujuh hari Setelah itu kumpulan Ya itu kan Budaya dari Hindu memang ya Ya seperti yang saya baca tadi Kalau orang meninggal Itu ada pesta makan Makan-makan bersama Makan-makanan Apa yang disukai oleh Almarhum itu Ya begitu ceritanya Kalau di agama Hindu Dia ada 40 hari dan seterusnya Itu masyarakat sekitar aja Mengajukan kepada Pertemuan pada saat itu Di Dewan Wali Bagaimana caranya Supaya ini bisa merubah Maka beliau mengajukan Salah satu caranya Kata beliau Saya akan merubah isinya Karena merubah itu sekaligus Sudah mungkin dilakukan Jadi kalau dilarang sekaligus Maka Islam akan ditinggalkan Bahwa sulit masuk Jadi teman-teman Situasinya cukup mendesa Teman-teman ya Dikarenakan Ketika itu Sedang dalam penyebaran Islam Jadi teman-teman Sunan Kerijaga Mengajukan Metode bagaimana cara Untuk masuk ke wilayah tersebut Untuk mensyiarkan Agama Islam Jadi diajukanlah Cara Diceritakan tadi Bahwa di lokasi tersebut Kebiasaan masyarakatnya Ketika meninggal dunia Ada yang Seperti pesta 7 hari 40 hari Ada yang makan-makan Minum-minum Bahkan sampai ada yang Mabuk-mabukan Jadi tradisi ini Ingin diganti oleh Sunan Kerijaga Jadi dapat kita simpulkan Dari penjelasan beliau Bahwa Tahlilan ini Bukanlah sunnah teman-teman Bukanlah sunnah dari Nabi Muhammad Bukanlah dari Para sahabat Bukan pula dari Tabi'in Bukan pula dari Tabi'in-Tabi'in Tapi ini adalah Kebiasaan Kebiasaan yang buruk dulunya Yang ada di masyarakat kita Yang belum mengenal Islam Lalu diganti Oleh Sunan Kerijaga Jadi teman-teman Pada saat itu Kondisi sedang Menesak Misinya Wali Songo Ingin menyebarkan Agama Islam Jadi cara ini Dilakukan oleh Sunan Kerijaga Sebagai syiar beliau Syiar di dalam Dakwah beliau Oke kita lanjutkan lagi Teman-teman Maka disitu Tidak disetujui Kata Sunan Kerijaga Jangan lakukan Oh jadi awalnya Tidak disetujui Usul dari Sunan Kerijaga ini Jangan lakukan Kata Sunan Kerijaga Khawatir kemudian Itu dianggap Sebagai bagian Bagian dari Bagian dari agama Maksud Sunan Kerijaga Itu tetap berlangsung 7 hari itu 40 hari itu Tapi isinya dirubah Dengan kalimat-kalimat Tahril Ya Allahu Akbar La ilaha illallah Kalimat-kalimat Tahmin Dipopulerkan Istilah dengan Tahril Untuk membedakan Dengan tahril Yang pertama Tahril Ini diisi Dengan kalimat La ilaha illallah Cuman waktunya Tidak dirubah Mereka kumpul Isi Daripada mabok Baca kalimat ini Sampaikan kebaikan Kebaikan Tapi kemudian Dimunculkan Dali disitu Kalau kita Tidak lakukan Dengan ini Maka kemudian Mereka akan sulit Menanima Islam Oke Jadi kita Sudah dengarkan Penjelasan dari Ustadz Adhidayat Teman-teman Ini hanyalah Metode Dakwah Beliau Ini adalah Kebiasaan buruk Dari masyarakat Yang dulunya Yang belum Menanima Islam Diganti Oleh Sunan Kalijaga Yang tadinya Acaranya makan Makan Acaranya Mabok-mabok Akhirnya Digantilah Dengan acara Ya seperti yang Dapat kita saksikan Pada saat ini Ada yang mengucapkan Kalimat tahlil Ada yang mengucapkan Kalimat tahmid Dan macam-macam Inilah yang disebut Dengan tahlilan Jadi teman-teman Setelah kita mengetahui Bahwa ini Hanyalah sebuah Metode Syiar Untuk mendakwahkan Islam Keseluruh Perosok negeri Sekarang teman-teman Kita sudah tahu Ini adalah Hanya cara Hanyalah sebuah Metode Bukanlah sebuah ritual Apalagi ritual Yang disunahkan Apalagi kita menganggap Ini sunnah Maka butuh dalil Dari Al-Quran Dan dari hadis Nah jadi untuk itu teman-teman Untuk kita yang sekarang Sudah Islam Apakah kita Mesti Masih Harus mengerjakan ritual Tahlilan tersebut Ingat ya Kita bukan membahas Tentang kalimat Tahlilnya Tapi kita bahas ini Adalah tentang Acara Tiga hari setelah kematian Tujuh hari Empat belas hari Empat puluh hari Seratus Ataupun seribu hari Apakah kita harus Melakukan ini Padahal ini Adalah ritual Yang tidak pernah dilakukan Oleh nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Para sahabat juga Tidak pernah melakukannya Loh itu sunan kalijaga Mengajarkan demikian Ya seperti yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi Ini adalah Sebagai metode Syiar Untuk menyebarkan Agama Islam Kepada orang-orang Kafir pada zaman itu Hanyalah sebuah metode Pendekatan Yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga Dan tadinya teman-teman Sunan Giri Khawatir Beliau sempat menolak Cara Ataupun metode Dari sunan kalijaga ini Sunan Giri khawatir Nanti Umat Islam Akan menganggap ini Bagian dari agama Nah ternyata teman-teman Kekhawatiran dari sunan Giri Terbukti Pada saat ini Sebagian dari umat Islam Yang ada di Indonesia Menganggap Tahlilan ini Bagian dari ritual Agama Islam Bahkan yang lebih parahnya Ada yang menganggap ini Bagian dari sunnah Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Oke teman-teman Sekarang terserah bagi teman-teman Setelah menyaksikan video ini Bagi teman-teman Yang masih mau tahlilan Ya silahkan Monggo lanjut Cuman Kalau saya pribadi Saya tidak melakukan Acara tahlilan tersebut Teman-teman Nah disini teman-teman Saya hanya mereaksi Tentang viralnya Masa di press Ketika Masa di press Mengangkat Tahlilan ini Banyak yang menentangnya Dan tadi teman-teman Itu hanyalah sebuah parodi Oke Jadi begitu ya teman-teman Ya terserah kalian Kalian mau melanjutkan Tahlilan ya silahkan Kalau kalian merasa itu benar Ya silahkan Atau semuanya nanti Akan dipertanggungjawabkan Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi Usunan Giri mengkhawatirkan Dan kekhawatiran itu terjadi Ya tinggal kalian sendiri Bagaimana ke depannya Karena memang Indonesia Sebelum Islam masuk Itu Hindu-Buddha Sudah menguasai Jadi memang Ada tradisi-tradisi Hindu Yang masih melekat Dari zaman dahulu Sampai sekarang Dan masih dibudidayakan Berdayakan apa Jadi begitu Ya silahkan berpikir teman-teman Kalau saya pribadi ya Beragama dengan cara yang simple saja Gak perlu Ruwet-ruwet mengikuti Tradisi-tradisi yang Seperti ini Ya Gak perlu